Presiden Jokowi Dodo memberikan bantuan dana sebesar 264 miliar rupiah untuk rumah rusak akibat gempa Lombok. Bantuan dana itu diberikan untuk perbaikan 5.293 unit rumah yang rusak berat. Jokowi menyerahkan bantuan ini saat meninjau kondisi daerah dan pengungsi pasca gempa di Lombok. Dana 264 miliar rupiah itu akan disalurkan ke masing-masing kepala keluarga sebesar 50 juta rupiah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk tabungan BRI. Dia mengatakan bantuan dana ini akan terus diberikan secara bertahap kepada rumah rusak lainnya. Jokowi berpesan agar dana ini benar-benar digunakan untuk membangun rumah bukan untuk keperluan lainnya. Ini adalah masyarakat yang berhak... Tahapan tanggap darurat telah berlalu dan sekarang kita masuk pada tahapan rehabilitasi, rekonstruksi kembali NTP. Ada beberapa tahapan yang ingin segera kita kerjakan. Yang pertama yang berkaitan dengan fasilitas publik, fasilitas umum, pasar, puskesmas, sekolah-sekolah, masjid musola. Sudah mulai dikerjakan. Kemarin saya melihat beberapa sudah dimulai dikerjakan yang dikemandani oleh Kementerian PU. Oleh sebab itu kemarin juga setelah kita serahkan bantuan baik yang rusak berat, yang rusak sedang, yang rusak ringan pada masyarakat. Meskipun baru 5.293 rumah yang kita berikan dari kurang lebih 71.000 yang semuanya memang perlu dilihat di lapangan, di verifikasi untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan.